Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua SLMT TV balik lagi dong tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Calo Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Hari memiliki cerita tentang perjuangannya mendapatkan kekasih hatinya Agar bisa ia nikahi karena kedua keluarga mereka sejak dulu telah bermusuhan Seperti apakah kisah selengkapnya? Berhasilkah ia mendapatkan cinta sejatinya? Dan menyatukan kembali hubungan diantara dua keluarga yang telah lama bertikai? Simak alur ceritanya berikut ini Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Baiklah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya Ayah dan juga ibu Hari merasa sedikit sedih karena Hari yang mempunyai hobi berkelahi selalu membuat masalah Hingga ayahnya harus dipenjara sebagai jaminan Hari tidak akan melakukan hal tersebut lagi Ayahnya merasa bersalah karena kesukaan Hari saat ini Berawal dari ayahnya yang selalu menunjukkan video pertandingan tinju dan juga pertandingan gulat Ayah hari mencoba mencari-cari info agar anaknya bisa melanjutkan sekolah tanpa selalu melibatkan polisi Hingga ayah hari menemukan sebuah kampus di daerah Tirupuram yang melarang perkelahian di daerah mereka Ayah hari mencoba untuk merundingkan hal tersebut kepada istrinya Hingga ia menyetujui usul suaminya untuk mengirim Hari ke daerah tersebut Hari pun mempersiapkan diri dan menaiki sebuah bus untuk sampai ke Tirupura Namun sesampainya di sana ia begitu terkejut ketika melihat desa tersebut Terdapat pembatas yang terbuat dari kawat berduri Hingga Hari masuk begitu saja ke kampung tersebut Dan ia sangat terkejut ketika melihat sekelompok orang datang dengan senjata lengkap Hari yang memang suka berkelahi harus berpikir berulang kali untuk menghadapi mereka Ia tidak ingin terlibat urusan dengan orang-orang yang bersenjata tersebut Karena menurutnya hal tersebut sangat berisiko Yang tentunya ia tidak akan bisa menang melawan orang-orang yang memiliki senjata seperti itu Maka ia memutuskan untuk menghindari orang-orang yang memiliki senjata itu Hingga kemudian ia memutuskan untuk berlari menyelamatkan dirinya Dan Hari pun bisa menyelamatkan diri dan langsung menaiki sebuah bajai Ia menaiki bajai tersebut meninggalkan tempat lokasi itu berada Mendengar cerita dari hari supir bajai tersebut tertawa Dan ia menceritakan kalau di kampung Tirupuram antara kelompok Telugu dan Tamil Itu adalah dua kelompok yang saling bermusuhan Maka mereka membuat pagar pembatas hingga apabila salah satu anggota kelompok melewati pagar tersebut Maka mereka akan membunuhnya Kemudian supir bajai mengantarkan Hari tepat di depan kampus Saat Hari sedang melihat-lihat lingkungan kampusnya Ia melihat ada sebuah ruangan arena bertarung Dengan bergegas Hari membayar pendaftaran dan mengikuti pertandingan tersebut Saat bertanding ia tanpa sengaja melihat gadis berkacamata yang sangat cantik Dan gadis itu berhasil mengambil hatinya Hari pun dengan sekuat tenaga telah berjuang untuk melawan lawannya di ring Dan ia pun berhasil mengalahkan lawannya itu Hingga semua orang menyambut bahagia terhadap kemanangan yang telah ia raih Sesampainya ia di asrama Hari sudah memiliki seorang teman akrab Bernama Dud Yang kemudian menjadi teman sekamarnya Hari yang sudah memulai masa kuliahnya Berhasil mendapatkan nama gadis yang tadi ia sukai Gadis tersebut bernama Kartika Tapi tidak semudah itu untuk mendekati Kartika Karena ia selalu menghindari Hari Hingga saat orang tua Hari menelponnya Hari langsung menceritakan tentang Kartika Sang ayah memberi saran agar Hari bisa menyatakan cintanya kepada gadis tersebut Ia meminta anaknya tersebut untuk mengungkapkan perasaannya pada gadis yang ia cintai Hingga ia memutuskan untuk menulis surat kepada Kartika Akan tetapi Kartika yang bersama teman-teman asramanya Malah meminta salah satu temannya untuk membaca surat tersebut di depan teman-temannya yang lain Mereka tertawa mengejek tindakan Hari yang menyatakan cinta kepada Kartika Setelah temannya selesai membaca surat Hari Kartika mengajak teman-temannya menuju ke asrama Hari Mereka berhasil menyelinap masuk ke asrama Hari Setelah mereka menemukan kamar Hari Kartika meminta teman-temannya untuk mengunci pintu Dan ia sendiri berbicara langsung kepada Hari untuk melampiaskan kemarahannya Kartika begitu emosi karena mendapatkan surat cinta dari Hari Karena Kartika belum menyukai Hari sehingga ia tidak mau Hari terus mengganggu hidupnya Hari yang benar-benar jatuh cinta kepada Kartika mencoba mencari data tentang kehidupan Kartika Ia mencari informasi Kartika dari seorang petugas arsip di kampus mereka Tapi sayangnya petugas arsip tersebut salah memberi informasi Dan kesalahan tersebut tidak disadari oleh mereka Hari yang mencoba mendekati orang tua Kartika mendatangi rumah Kartika Hari pergi bersama Dut Tapi sampai di kediaman Kartika mereka terkejut Karena Kartika berasal dari keluarga Tamil Sedangkan info yang Hari dapat adalah Kartika berasal dari keluarga Telugu Sama seperti Hari Hingga akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka Dan ia pun berniat untuk melarikan diri Akan tetapi saat di depan pintu mereka terkejut Melihat anak buah ayah Kartika berteriak hingga Hari dan Dut pun terdesak Ia terjebak dalam keadaan tersebut Karena tidak menyadari bahwa Kartika sebenarnya adalah anak dari keluarga Tamil Kartika yang dipaksa ke kamarnya merasa sedih Melihat Hari diperlakukan secara buruk oleh keluarganya Namun Hari dan Dut pun berhasil menipu semua anak buah Vera Mutu Ayah Kartika hingga mereka berhasil meninggalkan rumah Kartika dengan selamat Karena penasaran dengan data diri yang diberikan petugas Arsip Kali ini ia mendatangi keluarga Kezavulu Yang memiliki seorang anak wanita bernama Kartika juga Dan merupakan pemimpin kelompok Telugu Hari yang menyadari kesalahpahamannya mencoba mendengarkan kata-kata Kezavalu Untuk menemui ketua adat di desa Tirupuram Agar ia bisa menikahi Kartika yang berasal dari keluarga Tamil Perbuatan Hari Akhirnya diketahui oleh dekannya Hingga Hari dipanggil untuk menemuinya Dengan marah dekan Hari mengatakan bahwa Hari membawa keburukan kepada kampus mereka Akan tetapi Hari berusaha menjelaskan semuanya Hingga Hari mampu membuka hati dekan kampusnya Sehingga ia turun tangan sendiri menemui semua mahasiswanya di asrama mereka Ia langsung meminta maaf kepada mahasiswanya Atas sikap dan juga perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini Ia bahkan ingin mengundurkan diri Tetapi mahasiswa-mahasiswanya memilih untuk mempertahankannya Mereka juga memilih untuk berdamai Dengan sesama mahasiswa lain yang berasal dari Telugu maupun Tamil Kebijaksanaan yang dimiliki oleh dekan tersebut Mampu melulukan hati seluruh mahasiswa-mahasiswanya Sehingga seluruh mahasiswa lebih memilih untuk berdamai Daripada kehilangan sosok dekan yang sangat bijak Dan mampu memimpin kampus tersebut dengan baik Kemudian keluarga Jasman datang bersama orang tuanya Dan berencana untuk melamar Kartika Kedua orang tua mereka memberi kesempatan kepada Jasman dan juga Kartika Untuk saling berbicara Perjodohan tersebut berlangsung antara Kartika dan Jasman Direncanakan oleh kedua orang tua mereka masing-masing Lalu kemudian ia bergegas menelpon Hari Akan tetapi dengan sombongnya Jasman mengatakan jika Hari tidak bisa membawa pergi Kartika Di hari pernikahan mereka Maka ia akan sepenuhnya memiliki Kartika Mendengar hal itu membuat Hari menjadi bersedih Ia lalu menceritakan semua yang ia alami kepada teman-temannya Hari juga ingin mengetahui apalah terbelakang Di balik permusuhan yang berlangsung di antara kedua desa ini Kemudian salah satu teman Hari mengatakan Untuk bertanya kepada kakeknya Karena kakeknya adalah orang yang mampu menjelaskan Kronologi kejadian permusuhan di antara dua desa Yang telah berlangsung turun-temurung sejak waktu yang lama Kakek itu pun menceritakan bahwa dulu pada tahun 1953 Tamil dan Telugu tidak memiliki permusuhan sama sekali Namun ketika sedang bercerita dan ingin melanjutkan apa yang diceritakannya Kakek tersebut mengalami sesak nafas Hingga membuat mereka terpaksa membawa kakek tersebut pergi ke rumah sakit Tanpa diduga orang tua dari Hari telah berada di asrama Karena mendapat telpon oleh Jasman yang selalu memanas-manasi ayah Hari Dan mengatakan Jasman berhasil mengambil gadis yang putra mereka cintai Mau tidak mau Hari menceritakan semua yang telah terjadi kepada dirinya Ia menceritakan bagaimana dirinya sangat sulit untuk mendapatkan cinta Kartika Karena mereka berasal dari dua kelompok yang berbeda yang saling bermusuhan Sang ayah yang mendengar cerita tersebut berjanji Akan membantu putranya untuk menyelesaikan permasalahan ini Persiapan pernikahan Kartika dan juga Jasman sudah berjalan Dan persiapan pun sudah dilakukan dan hampir selesai Akan tetapi Kartika merasa sangat bersedih Karena ia tidak dapat menikah dengan Hari Kemudian dengan cepat Jasman malah membawa Kartika ke asrama Hari Untuk menemaninya mengantar surat undangan kepada orang tua Hari Hal tersebut sengaja dilakukan Jasman untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat daripada Hari Karena ia mampu menikahi Kartika, orang yang dicintai oleh Hari Ketika melihat Hari, Kartika meminta waktu agar bisa berbicara dengan Hari Jasman mengizinkan mereka untuk berbincang Kartika dan Hari memilih lorong kampus untuk bicara Di sana, Kartika langsung memeluk Hari dan menangis di pelukannya Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Hari Dan tidak ingin menikah dengan Jasman Ia hanya menuruti keinginan orang tuanya yang menjodohkannya dengan Jasman Walaupun ia tidak mencintai Jasman Mendengar itu hanya bisa terdiam Tanpa berbicara apapun Hingga kemudian Kartika meninggalkannya seorang diri Hari dan teman-temannya menyusun rencana Dan mereka pun memulai menjalankan rencana tersebut Hari meminjam mobil kampus Ia bersama teman-temannya menculik orang tua yang mereka temui Dan mereka kumpulkan di sebuah ruangan Hari dan juga teman-temannya meminta semua orang tua yang ada di ruangan itu Menceritakan semua latar belakang mengapa kelompok Tamil Dan juga Telugu bermusuhan selama ini Salah satu dari mereka bercerita Tahun 1953 Masyarakat Tirupuram yang sudah menyatakan berdamai dan tengah merayakannya Tapi tiba-tiba kedua pemimpin yang saat itu tengah berada di dalam ruangan Keluar dengan luka tusuk di perut masing-masing Hal tersebut menimbulkan kembali perpecahan di antara dua kelompok tersebut Terlebih lagi kedua pemimpin mereka tewas Hingga sampai saat ini mereka pun bermusuhan Dan sampai saat ini mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam ruangan tersebut Kejadian tersebut memicu perselisihan di antara kedua kelompok Yang terus terjadi sampai dengan saat ini Hari mendengar cerita tersebut merasa putus asa Dan menelpon Kartika untuk meninggalkan keluarganya Akan tetapi Kartika menolak itu semua Karena ia tidak mau menikah tanpa restu dari kedua orang tuanya Hari kemudian melampiaskan semua kekesalannya dengan mabuk-mabukan Bersama dengan teman-temannya Ia berharap dengan melakukan itu Semua kenangan dan juga masalah yang ada pada dirinya Dapat terhilangkan untuk sementara waktu Hingga ayahnya datang membawa sebuah berita Yang mengatakan kalau semua tanah di daerah Tiruparam Dimiliki seluruhnya oleh kepala adat Dengan bergegas hari kemudian menyetir sepeda motornya Dan langsung menuju ke desa Tiruparam Semua penjaga tidak berhasil menghalangi hari Masuk ke rumah kepala adat Hingga masing-masing anak buah Vera Mutu Dan juga Kezavulu menelpon pemimpin mereka Sementara Hari yang sudah berhasil masuk ke rumah kepala adat Menodongkan sebuah botol Dan memintanya untuk menjelaskan Mengapa tanah di wilayah ini semua atas nama dirinya Kepala adat tersebut kemudian menceritakan Yang sebenarnya terjadi di tahun 1953 Yang menimpa kedua pemimpin tersebut Saat di dalam ruangan Mereka bertengkar karena melihat satu wanita yang sama Dan mereka mengakui wanita tersebut bernama Diana Diana adalah wanita yang disukai oleh mereka berdua Dan keduanya pun mengaku bahwa Diana adalah kekasih mereka Hingga akhirnya hal tersebut memicu pertengkaran di antara mereka berdua Dianap dan terbentur dinding Hal tersebut mengakibatkan Diana tewas Melihat Diana tewas Keduanya pun mencabut pisau yang terselip di pinggang mereka Dan akhirnya mereka pun saling serang dan saling membunuh satu sama lain Kemudian ketua adat pun mengakhiri ceritanya Ia mengatakan bahwa dirinya adalah saksi yang melihat kejadian itu Karena dia adalah anak dari Diana Ia juga mengatakan Kalau semua kekayaan ini ia dapatkan dari warisan yang ditinggalkan oleh ibunya Akan tetapi hari tidak mempercayai cerita tersebut Hingga kemudian kepala adat memberikan semua bukti-bukti Yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh dirinya adalah merupakan sebuah fakta Hingga kelompok Kezafalu dan juga kelompok Veramutu tiba ke rumah kepala adat Mereka pun merasa terkejut Melihat foto-foto tersebut membuka hati mereka Dan memutuskan untuk mengakhiri permusuhan yang terjadi di antara mereka selama ini Hari akhirnya menikahi Kartika dengan disaksikan semua keluarganya Sementara Jasmine yang telah dikerjai oleh Hari harus bolak-balik ke kamar kecil karena telah diberi obat pencuci perut Hari dan juga Jasmine akhirnya dapat bersatu dan mereka pun bersama-sama setelah mengalami banyak perjuangan Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita film Chalo Setelah perjuangan panjang Hari akhirnya mampu mendapatkan cinta senjatinya Ia pun berhasil menyatukan dan memperbaiki hubungan di antara dua keluarga besar yang telah lama bersiteru Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Terus saksikan alur cerita film-film yang lainnya hanya di SLMTTV Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya Sehat selalu sahabat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton